Proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang ada sebuah data baru yang cukup membanggakan. Meski tak sesuai target yakni partisipasi pemilih hingga 77%, hasil rekapitulasi ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat partisipasi penyandang disabilitas yang cukup signifikan. Saat menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Rabu lalu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang memunculkan sebuah data baru. Meski tingkat partisipasi dibawah target sebesar 77,5%, namun pelaksanaan Pilkada Jawa Tengah di Kabupaten Semarang dinilai berhasil dan kondusif. Menempati urutan ke-12 tingkat partisipasi pemilih dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, peningkatan tingkat partisipasi justru terlihat pada pemilih penyandang disabilitas yang mencapai 60%. Jumlah tersebut jauh di atas rata-rata jika dipendingan dengan tingkat partisipasi pada pemilih-pemilih sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, tingkat partisipasi warga di PB belum pernah mencapai 50%. Di dalam pemilu-pemilu kemarin, teman-teman di Pabel belum menggunakan hak pilihnya sampai 50%. Tetapi ini bagian dari bentuk kita bahwa teman-teman di Pabel menuju ke 2019 ini dengan sistem pemilu yang sedikit agak beda. Ini teman-teman di Pabel kita dorong lagi untuk kita berikan informasi agar mereka juga menggunakan hak pilih secara tinggi atau tingkatnya partisipasi. Hasil rekapitulasi di Kabupaten Semarang tak berbeda dengan sistem hitung cepat KPU yang sudah diumumkan sebelumnya. Pasangan Gejar Pranawo Tathiasin unggul dari pasangan Surdiman Sehat Hidah Fauzia dengan raihan suara sebesar 64%. Yudha Ariandau melaporkan untuk NET.